Loncar ke TKP, siap, 86. Jadi untuk wilayah Kapupaten Pasuruan, untuk weekend itu lumayan padat. Karena merupakan jalur perlintasan dari Surabaya mau ke Malang, atau dari Malang ke Surabaya. Dengan padatnya volume kendaraan, kami himbau kepada masyarakat untuk selalu waspada. Karena hal ini juga menyebabkan kerawanan kecelakaan lalu itu. Ketika kami patroli dan sampai di jalan kejapanan, kami menemukan dua orang yang memanfaatkan jalanan yang ada. Yaitu dia membuka pembatas jalan dan menarik uang kepada pengendara motor yang ingin putar balik. Itu tidak seharusnya dilakukan, karena putar balik itu ada tempatnya sendiri. Boleh lihat KTP-nya? Belum jadi Pak. Namanya siapa? Pak Pak Hanam. Pak siapa? Pak Hanam. Pak Hanam. Maksud Bapak membuka ini apa? Ini kan hal dari tas pasyarakat untuk... Benar atau salah? Salah Pak. Salah. Kami dari Polres Pasuruan mengingatkan ini terakhir kalinya. Oh ya Pak. Ini terakhir kalinya Bapak membuka jalannya. Ya Pak. Ini jalan harusnya benar Pak. Ini dirusak, dibuat jalan itu salah. Ya. Karena ini menembulkan kemacetan nantinya Pak. Oh iya Pak. Nanti kalau ada kecelakaan, dari sana ngebur, dari sini ngebur, nanti gimana? Kalau bisa tanggung jawab? Nggak bisa tanggung jawab? Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, karena jalanan ini bukan untuk putar balik. Tinggal ditutup untuk tidak terjadi kemacetan. Tolong jangan diulangi ya. Ya Pak. Ini terakhir kali saya lihat, kan bisa bahayanya orang lain. Kalau seperti ini. Karena ini bukan jalan, kalau mau muter di Apollo ada putaran. Di RTD ada putaran. Ya. Pak Anam ya. Saya ingatkan ya. Tolong ya. Oke. Di jalan simpan di Kejapanan ini, ini bukan jalan tempat untuk mutar balik. Tapi dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ini peringatan terakhir. Jadi jika sudah diingatkan, masih saja menggunakan jalan ini, mohon maaf, orang yang menggunakan itu, kita buahkan ke pores, kita amankan. Kita lanjutkan patroli. Jadi walaupun orang tersebut dalam rangka mencari nafkah, tapi hal ini salah. Karena bukan hanya dapat menyebabkan kemacetan, tapi juga dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya kami melanjutkan patroli ke jalan arteri. Di sana kami temukan banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Jadi di sini kita menemukan rambu. Di sana ada letter S. Dilarang stop, tapi digunakan untuk berhenti. Sementara di sana ada tempat parkir khusus untuk pengendara truk, untuk makan malam ada. Tapi ini bukan peruntukannya. Nah ini harus kita tertipkan. Tempat truk ini mana? Setelah kami cek, ternyata pengendara truk-truk tersebut tidak ada di dalam mobil. Sehingga kami panggil satu persatu untuk berkumpul dan mengecek satu persatu surat-suratnya. Ini punya yang mana ini? Yang kedarannya yang situ? SIM-nya ada? SIM-nya? Oh ditahan. Bapak? Satu lagi? Ya Pak. Surat-suratnya? Bapak dari mana Pak? Ini tarannya yang dipunya di candi. Angkut apa ini? Paket. Paket apa? Mau ke? Candi. Mau ke candi. Bapak tahu ada rambu-rambu? Gak tahu Pak tadi. Gak tahu? Tidak lihat? Ya sekarang Bapak lihat? Di surat letter S. Ya tidak boleh berhenti ya? Tidak, Pak. Hal ini memang sudah sering terjadi dan sering kami ingatkan untuk para pengendara truk berhenti sesuka hati di mana mereka ingin berhenti. Sehingga ini salah. Dan ini harus kami tindak tegas agar tidak diulahin lagi. Saya tadi benar-benar lapar. Lapar? Stapel. Ya. Kita terima kalau benar-benar lapar. Tapi tetap harus mematuhi rambu-rambu. Sekali ini saya mau. Ya kita maafkan. Tapi tetap kita laksanakan selain prosedur. Kami tilang untuk mengingatkan ke depannya. Kalau mau makan boleh tapi ada tempat parkirnya sendiri ya. Oke? Iya, Pak. Setelah kami cek kami berikan penjakan tegas yaitu tilang agar mereka tidak mengulangi lagi. Ini kenapa ini, Pak? Tepuk ban. Oh, bocor? Iya. Kalau bisa bocor itu gimana tadi, Pak? Tidak tahu. Barusan? Iya. Belok kiri langsung. Tapi penumpang tidak apa-apa semua ya? Kaman semua ya? Kaman. Ada yang bisa saya bantu? Tidak usah, Pak. Tidak usah. Tidak cukup. Oh, iya, iya. Dan kali sebelum berangkat dicek dulu semuanya. Sudah tadi. Sudah. Kenapa aku tidak tahu. Lihatnya, belok kiri langsung tok-tok-tok gitu. Ban sirepnya ada? Ada. Oh, iya. Muotannya berapa orang? Ini. Menuju ke mana ini? Ke Juanda. Juanda? Ya, Juanda. Iya, iya. Ayo, saya bantu. Melihat hal seperti itu, otomatis siapa saja pasti terketuk hatinya untuk membantu karena mereka banyak penumpang dan harus melanjutkan perjalanan. Ho! 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 Ternyata ban kiri depannya bocor sehingga harus diganti dengan ban sirepnya. Nah, untung saja ban sirepnya ada. Jadi, tidak memakan waktu lama, hanya perlu mengganti saja. Untuk itu, kami ambil dongkrak dan mengganti ban tersebut. Ini loh ini. Nah, sip. Ini kurang atas. Nah, sip. Pak, cukup, Pak, ya? Sudah? Ada yang bisa kami bantu lagi? Tidak usah, Pak. Tidak usah? Oh, iya. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih hati-hati di jalan, ya. Tidak biasa, Pak. Iya. Oke. Silahkan. Hati-hati di jalan. Hal yang dapat diambil adalah setiap pengendaraan motor atau pemobil harus mengecek benar-benar kelengkapan mobilnya dan keadaan mobil ataupun motor yang akan dinaiki atau dikendarai agar lebih safety dan lebih aman dan perjalanan lancar sampai tituhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!